Lenovo IdeaPad 5 bukan berarti menggunakan i5 karena SKU yang gue review ini menggunakan i7 yang pada sisi kirinya dilengkapi dengan USB type-c gen 1 power delivery yang udah support displayport HDMI 1.4 B combo Audi Jack 3,5 mm DC power dan pada sisi kanannya dilengkapi satu SD card reader 2x USB type-e 3.1 gen 1 pada bagian atas bersih clean nggak ada apa-apa cuma ada emblem Lenovo di pojok kanan atas dengan emblem silver gitu di bagian bawahnya juga terdapat intake udara dan nggak ada speaker di bagian bawah ya enggak kayak Lenovo Lenovo yang lainnya dibekali layar 14 inch Full HD dengan resolusi 1920 x 1080 IPS 300 nits 45% NPSC dengan bezel kanan kiri yang cukup tipis tetapi di bagian atas masih lebar karena buat menempatkan kamera jadi wajar lah ya kalau agak tebel keyboardnya ya desain Lenovo banget yang cukup gede kayak biasa beda dari yang lain buat keempukannya keyboardnya standar seperti keyboard Lenovo pada laptop umumnya dan mempunyai tiga tingkat kecerahan touchpadenya juga berada di tengah-tengah jadi enak ukuran touchpadenya sedang nggak kekecilan dan nggak kekecilan jest back wondered nah ini kayak seri Lenovo ideapad lainnya di tahun 2021 kayak desain speaker macbook ada di atas di samping keyboard yang menurut gue desain kayak gini bagus sih daripada di bagian bawah dan tahan dan ketahan sama meja jadi kalau menurut gue kurang lepas gitu suaranya dengan spesifikasi dari otaknya si Intel i7-1165G7 Tiger Light U 29W untuk TDP nya 10nm 10nm buat teknologinya boost clocknya up to 2,5 GHz dengan 4 core 8 rate RAMnya udah 16gb dual channel grafik kartunya pakai yang terbaru MX series yaitu MX 452 GB nggak ketinggalan juga ada Intel x-iris grafiknya penyimpanannya 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen3 dengan speed read 2333 mbps dan write-nya 950 mbps cukup jauh antara read dan write-nya ya dalam pengetesan Cinnabon CR15 skor skor multi core nya dapat nilai stabil di angka 390 dengan 5 kali run dan pada single core nya di run ke-1 didapat di angka 152 dan naik di run ke-3 di angka 195 dan turun 2 angka di run ke-5 pada r20 skor multi core nya tinggi di run ke-4 dimana didapat 2120 skor dan di single core nya stabil nggak ada kenaikan yang signifikan di angka 578 pada run ke-4 pada 3D editing menggunakan template BMW 27 skor gpu nya didapat 13 menit 33 detik sayangnya di monitoring suhu Hawaii info temperaturnya tembus sampai 99 derajat ketika full load padahal kalau dilihat head syncnya lumayan gede dengan kipas yang cukup mungkin karena ruangan gua itu enggak berase jadi lumayan panas masalah upgrade enggak banyak pilihan karena enggak ada slot m.2 ataupun slot ram jadi ya cuma bisa replace SSD bawaan aja kalau mau dinaikin kapasitasnya baterai juga lumayan 4820 mAh tapi jangan males buat bau charger kalau keluar-keluar karena baterai bakalan cepet low-bat ketika aktivitas penggunanya lumayan banyak adapternya juga sedang enggak gede jadi enteng buat dibawa kemana-mana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati